Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om swastiastu nama budaya. Selamat malam, saudara-saudara. Dimanapun engkau berada, terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada kami berdua dapat hadir di debat ini, debat terakhir yang membahas masalah-masalah krusial bagi bangsa yaitu masalah ekonomi, masalah kesejahteraan sosial, masalah investasi, masalah perdagangan dan industri. Kami berpandangan bahwa bangsa kita sekarang ini dan sudah berjalan lama berada dalam arah yang salah. Arah ini kalau diteruskan tidak akan memungkinkan membawa kesejahteraan yang sebenarnya bagi bangsa Indonesia. ini sudah terbukti bahwa kita telah menyimpang dari cita-cita pendiri bangsa kita. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat jelas rancang bangun ekonomi kita. sangat jelas bahwa kita tidak bisa membiarkan kekayaan nasional menghalir ke luar negeri. Dan kenyataannya adalah dan diakui oleh pemerintah sekarang bahwa kekayaan nasional Indonesia menghalir ke luar negeri. Lebih banyak uang milik warga negara Indonesia di luar daripada di dalam negeri. Kemudian telah terjadi de-industrialisasi. Kalau negara lain industrialisasi kita de-industrialisasi. Sekarang bangsa Indonesia tidak produksi apa-apa. Kita hanya bisa menerima bahan produksi dari bangsa-bangsa lain. Ini keliru, ini harus kita robah. Prabowo Sandi mempunyai strategi untuk merobah. Kami menilai bangsa ini sekarang menyimpang dari filosofi kemudian tidak punya strategi pembangunan. Terima kasih Pak Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Negeri kita sangat kaya raya. Alhamdulillah. Kampanye 8 bulan lebih di 1550 kunjungan saya bertemu dan mengharu biru rakyat menebarkan semangat optimisme. Rakyat menitipkan amanah bahwa keluh kesah dari kaum ibu, mak-mak, dari milenials anak muda, bawa bapak, petani, nelayan, guru honorer, para pekerja, semua menginginkan tema hari ini yaitu tema ekonomi menjadi tema untama dan kita sebut sebagai referendum ekonomi. Kami melihat dan mendengar langsung dari masyarakat bahwa kita perlu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Ekonomi yang bertumbuh sekarang belum dirasakan oleh masyarakat karena lapangan pekerjaan belum tercipta. Pertumbuhan 5% yang sekarang kita sebut sebagai jebakan 5% dikeluhkan oleh Ibu Nurjana di langkat Sumatera Utara. Ibu Nurjana menyatakan bahwa sepi sekarang pembeli yang datang ke tokonya yang ada di pasar tradisional. Kami merasa bahwa ekonomi harus bertumbuh dengan memberi kesempatan membuka lapangan kerja dan memastikan harga-harga bahan pokok terjangkau. Sehingga beban hidup terutama yang dirasakan oleh Ibu-ibu masyarakat tidak membebani. Prabowo Sandi berkeyakinan dengan membuka lapangan kerja dan menjaga harga bahan pokok kita akan bisa menang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Selamat malam Salam Sejahtera Pastu Namo Budaya Salam Kebajikan Seluruh Rakyat Indonesia yang saya cintai yang saya hormati Ketua dan Komisioner KPU dan Bawaslu dan Komisioner KPU dan Bawaslu yang saya hormati Bapak Profesor Kaya Cimarup Amin sahabat saya Bapak Prabowo Subianto Pak Sandiaga Uno Bapak Ibu Hadirin yang berbahagia Selama 4,5 tahun saya dengan Pak Jusuf Kala telah berusaha keras telah berjuang keras dalam rangka mengembalikan watak asli dari pembangunan di negara kita Indonesia yaitu tidak bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga bertumpu kepada pemerataan karena pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan adalah sebuah ketimpangan baik itu ketimpangan antar kaya dan wiskin ketimpangan antar wilayah dan juga akan menyebabkan yang namanya ketidakadilan oleh sebab itu kami membangun infrastruktur tidak di Jawa saja tidak Jawa sentris tetapi Indonesia sentris untuk apa dengan infrastruktur-infrastruktur itu kami ingin ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa baik baik berupa kawasan industri kecil baik berupa kawasan ekonomi khusus baik berupa kawasan ekonomi khusus pariwisata yang juga akan berefek berimbas pada barang-barang kerajinan yang dihasilkan oleh desa dan juga kami ingin terus memperjuangkan kemandirian ekonomi Indonesia oleh sebab itu sumber daya alam strategis yang sebelumnya dikelola oleh asing dikuasai negara seperti blok mahagam blok rokan dan juga pripot kemandirian ini sangat penting sekali karena dengan kemandirian ini ekonomi yang adil dan kesejahteraan masyarakat akan bisa kita lakukan kemudian di bidang kesejahteraan sosial kami nanti juga akan mengeluarkan yang namanya kartu Indonesia Pintar seperti ini yang kita harapkan dengan kartu ini anak-anak dari keluarga yang tidak mampu bisa ber kuliah baik di akademi maupun di perguruan tinggi yang kedua kami juga mengeluarkan kartu prakerja dan dengan kartu prakerja ini kita akan lakukan pelatihan-pelatihan training-training baik di dalam negeri maupun di luar negeri bagi lulusan SMA, SMK akademi perguruan tinggi maupun korban-korban PHK yang terakhir kami juga akan mengeluarkan kartu sembako murah yang kita harapkan ibu-ibu dapat membeli sembako dengan harga yang sudah dideskon oleh pemerintah karena ini akan kita subsidi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada seluruh penyelenggara pemilu kami bimbinglah dan lindungilah mereka agar dapat menuntaskan seluruh rangkaian programnya dengan baik dan lancar ya Allah ya kawi ya madin anugerahkanlah rahmat dan kasih sayang kasih sayangmu kepada hambamu yang terpilih maupun yang belum terpilih karena bagaimanapun para kandidat itu adalah orang-orang terbaik bangsa kami ya Allah ya afu ya ghafur menjelang bulan suci ramadhan ini perkenankanlah kami semua memohon ampun kepadamu mungkin selama masa kampanye berlangsung ada diantara kami para hambamu kehilangan kendali dan mungkin menyebabkan orang lain kecewa dari lubuk hati kami yang paling dalam memohon pengampunanmu ya Allah kami memohon kiranya engkau melapangkan dada kami semua untuk saling memaafkan dan saling menerima satu sama lain sehingga kami semua kembali menjadi sebuah bangsa yang utuh kuat bersih lahir dan batin ya Allah ya maulana masih terbentang luas tantangan berat dihadap namun kami yakin seberat apapun tantangan itu jika engkau mendampingi kami pasti dengan mudah kami melewatinya pada akhirnya kami semua menyerahkan diri sepenuhnya kepada amu ya Allah terimalah kami dan bimbinglah kami di dalam menjalani setiap langkah kami agar selamat dan bahagia dunia akhirat Allahumma arina alhaqqa wa rizukna tiba'ah wa rizukna tiba'ah wa na'atina fi dunia hasana wa fil akhirat ya hasana wa qina adab al-nar walhamdulillahi rabbil alamin selamat menikmati